Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana menangkap basah camat Purwo Asri berinisial M yang melakukan penghutan liar ke warga. Penghutan liar tersebut berupa tunjangan hari raya atau THR dan jumlah yang sudah terkumpul mencapai 15 juta rupiah. Dito langsung melakukan tindakan tegas terhadap oknum tersebut. Dito mengatakan sebelumnya sudah memberikan peringatan. Hal itu disampaikannya dalam konferensi PRC yang digelar pada Sabtu 15 Mei 2021 di pendopo Panjalu Jayati. Ia mengatakan mendengar kabar itu pada 4 Mei 2021 dan langsung menelepon yang bersangkutan serta meminta memberhentikan penarikan THR tersebut. Bila sudah terlanjur, Dito meminta uang itu untuk dikembalikan. Namun M tak menghiraukan teguran tersebut. M terus melakukan penarikan uang ke desa-desa yang ada di kecamatan Purwo Asri. Kemudian keesokannya, Dito datang langsung dan menemukan uang sebanyak 15 juta rupiah. Permintaan THR itu berawal dari M yang mengadakan rapat dengan para kepala desa sekabupaten Kediri pada 27 April 2021. Setelahnya, Kasih Pemberdayaan Masyarakat menyampaikan permintaan camat ke para kepala desa melalui grup WhatsApp. Setelahnya, salah satu perangkat desa di kecamatan Purwo Asri mengajak bicara Kasih PMD kecamatan untuk membahas mengenai nominal THR. Akhirnya disepakati nominalnya sebesar 1 juta rupiah. Masyarakat yang tak setuju kemudian melaporkannya dan langsung ditindak lanjuti oleh Dito. Dikutip dari Tribun Jatim.com, Sabtu 15 Mei 2021, M langsung diberi sanksi tegas oleh Dito berupa pemindahan dan penurunan jabatan. Setelah kasus ini, Dito mengimbau kepada seluruh ASN di Kabupaten Kediri untuk tidak melakukan pungutan liar dalam bentuk apapun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!